Merinding curhatan dari Dr. Terawan tentang vaksin Nusantara Saya tidak perlu anggaran dan saya ingin kerjakan di Indonesia bukan di negara lain Saya tidak perlu anggaran karena saya lihat komisi tujuh aja udah pada mau urunan Itu besar sekali ya Saya tidak butuh anggaran dari negara ya Saya juga tetap ingin bertahan bisa saya kerjakan di Indonesia tidak dipindahkan ke negara lain Mohon gak keluar anggaran kok, maksud mengeluarkan aturan untuk menghalangi, untuk apa? Sekali lagi saya mohon dukungan supaya kami bolehlah melakukan uji klinik Karena itu bagian dari kemerdekaan riset Kalau itu saja dilarang, ya izin saya tidak tahu harus berkata apa Itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Curhatan Dr. Terawan merasa sendiri dalam mengerjakan vaksin Nusantara tersebut Padahal vaksin Nusantara ini terbukti, terjamin aman untuk semua kalangan dan semua umur Tetapi kenapa dihalangi? Padahal menurut Terawan juga tidak perlu anggaran dari negara Bahkan Terawan menyebut Komisi tujuh DPR RI juga siap untuk patungan dan mengawal vaksin Nusantara tersebut Hingga uji klinis di fase tiga Ya semoga vaksin Nusantara ini bisa terrealisasi Dan bisa masuk dalam uji klinis tiga Dan bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat Indonesia Dimana vaksin ini sudah dikenal di dunia Bahkan pada waktu itu membuat heboh di kalangan dunia Karena vaksin besutan Dr. Terawan ini tanpa efek samping Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Merinding Dr. Terawan saya tak perlu anggaran Masa dihalangi sih Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengaku Tidak membutuhkan anggaran negara untuk membangun Mengembangkan vaksin Nusantara Dia hanya butuh dukungan agar vaksin yang digagasnya bisa terus dikembangkan Hingga berguna bagi masyarakat di tengah pandemi ini Terawan menyampaikan Itu dalam rapat dengar pendapat Yang disiarkan melalui kanal Youtube Komisi 7 DPR RI Channel Dia berharap Lekas diberi lampu hijau untuk melanjutkan uji klinis ke fase 3 Vaksin Nusantara Kalau masalah anggaran jujur Saya tidak perlu anggaran Karena saya lihat Komisi 7 saja sudah mau urunan Saya tidak butuh anggaran dari negara Yang saya butuhkan adalah goodwill Political will Kata Terawan Terawan menjelaskan Sejauh ini proses penelitian dan uji klinis vaksin Nusantara Telah menghabiskan dana kurang lebih sebesar 2 miliar Dana itu diperoleh dari iuran para peneliti dan dokter Baik di rumah sakit Umum pusat RSUP Dr. Karyadi Semarang maupun Di rumah sakit pusat angkatan darat RSPAD Katut Subroto Jakarta Ia juga menyebut 2 miliar itu paling banyak dihabiskan untuk memperbaikan Laboratorium agar sesuai dengan prinsip Good Manufacturing Practice Sementara sisanya digunakan untuk pembelian kit vaksin Nusantara beserta antigennya Oleh karena itu Kami minta dukungan Kami bolehlah melakukan uji klinis 3 Karena itu bagian dari kemerdekaan riset Kalau itu saja dilarang Ya izin Saya tidak tahu harus berkata apa Kata dia Lebih lanjut terawan mengaku Sejatinya menyesalkan keputusan MOU 3 lembaga negara Yang telah memutuskan untuk menghentikan riset vaksin besutannya tersebut Ia menyebut Uji klinis 3 di negara lain dapat dilakukan bebas Berlandaskan tujuan riset Hanya karena ada aturan itu saya harus taat Saya harus betul-betul tunduk kepada itu Aturan negara Hanya ya agak menggelitik di hati Dan sanubari saya pungkasnya Perial anggaran Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Selamat Pada 19 Februari lalu Sempat mengaku Bahwa Kemenkes ikut menyokong biaya operasional penelitian uji klinis fase 1 vaksin Nusantara Meski ia tak menyebut detail besaran anggaran yang telah dipakai Saat dikonfirmasi pada April lalu Koordinator vaksin Nusantara Muhammad Karyana Juga mengonfirmasi Bahwa sumber alokasi dana penelitian dan pengembangan vaksin Nusantara Disokong anggaran negara yang disetujui saat terawan menjabat Sebagai menteri kesehatan Namun Karyana membantah Perial isu besaran anggaran itu senilai 29 miliar Namun Ia tidak bisa memastikan detail jumlah anggaran yang telah dikeluarkan Sejak akhir proses penelitian dimulai Oktober 2020 lalu Diketahui Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Leka Lena Mengatakan vaksin Nusantara Muncul untuk menerjemahkan keinginan Presiden Jokowi Dodo Atau Jokowi agar vaksin ini Tidak hanya untuk kelompok masyarakat tertentu Peneliti tertantang mencoba Cari tahu pakai format apa bisa menjawab Keinginan mulia Presiden ini Untuk coba membuat vaksin Yang bisa menjawab kebutuhan Dari banyak rakyat Indonesia Kata Melgi dalam diskusi polemik Trijaya Sabtu 17 April 2021 Melgi mengatakan Vaksin ini Yang ada saat ini tidak bisa digunakan Untuk seluruh masyarakat Vaksin hanya bisa diberikan pada usia 19 sampai dengan 50 tahun Dan tidak memiliki penyakit peserta Atau komorbid Sehingga muncul vaksin Nusantara Yang menggunakan metode sel Dendritik Proses ini bergerak tanpa ada Banyak orang tahu Ujar politikus kolkar tersebut Vaksin Nusantara digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putanto Vaksin ini dikembangkan Menggunakan metode berbasis Sel dendritik autolog Yang diklaim menjadi Yang pertama di dunia Untuk menangani pandemi ini Selama ini teknologi sel dendritik Masih dilakukan untuk pengobatan kanker Melalui teknik rekombinat Dengan mengambil sel Lalu dikembangkan di luar tubuh Sehingga dengan teknik tersebut Dapat dihasilkan vaksin Dalam dunia kedokteran Sel dendritik Merupakan sel imun Yang menjadi bagian dari sistem imun Dimana proses pengembang Biakan vaksin ini Dengan sel dendritik Akan terbentuk antigen khusus Kemudian membentuk antibody Prosesnya diawali dengan Mengambilan darah pasien Kemudian diambil sel darah putih Dan sel dendritiknya Sel ini kemudian dikenalkan Dengan rekombinat Dari SARS-CoV-2 Prosesnya dapat ditunggu Sekitar 3 hari sampai seminggu Lalu disuntikan kembali Kedalam tubuh Diketahui mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putanto Mencurahkan isi hatinya Soal vaksin Nusantara Dirinya sempat merasa Dalam kesendirian Vaksin Nusantara Atau vaksin Nusantara Imunoterapi Yang dikagah setirawan Menimbulkan polemik Mengebohkan di tanah air Walau begitu Kabar terbaru datang Dari Komisi 7 DPR RI Yang mendukung Pengembangan riset Vaksin Nusantara Komisi 7 Juga mendukung Ketua konsorsium riset Dan inovasi Pandemi ini Untuk memasukkan Riset vaksin Nusantara Kedalam pengembangan Riset vaksin Pada konsorsium riset Dan inovasi Kami ucapkan terima kasih Yang luar biasa Pada teman-teman Di Komisi 7 Yang sangat mendukung Program pengembangan Vaksin ini Saya sangat saling Karena tadinya Saya merasa Dalam kesendirian Curhat terawan Saat rapat Dengar pendapat Bersama Komisi 7 Di Kedung DPR Komplek Parlemen Senayan Jakarta Rabu 16 Juni Dukungan ini Bisa terwujud Dengan legalitas Untuk uji klinis fase 3 Karena rasanya Yang namanya uji klinis Dilarang Baru terjadi Di sini Di Indonesia Yang mudah-mudahan Rasa gambang saya Bisa hilang Karena teman-teman Komisi 7 ini Bisa betul-betul Mendukung Pengawasan vaksin Nusantara pun Kini sudah dipegang Kementerian Kesehatan Bukan badan pengawas Obat dan makanan Hal ini Dari hasil Pendana tanganan Nota Kesepahaman Penelitian berbasis Pelayanan menggunakan Sel dendritik Untuk meningkatkan Terhadap virus SARS Pada Senin 19 April 2021 Di Markas Besar TNI Angkatan Darat Pendana tanganan Nota Kesepahaman Vaksin Nusantara Yang menggunakan Sel dendritik Dilakukan Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin Kepala staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perskasa Dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Terawan Agus Butranto Melanjutkan Dirinya mengaku bingung Kenapa uji klinik Vaksin Nusantara Sulit diperoleh Padahal vaksin Nusantara Sudah bersiap memasuki Uji klinis tahap akhir Yakni fase 3 Sebelumnya Uji klinis fase 2 Sudah dilakukan Uji klinis fase 2 Sudah dimulai Sebelum akhirnya Menata tanganan Nota Kesepahaman Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin Kepala staf Kepala staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perskasa Dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom Penika Lukito Kami sudah punya Kemampuan menulis Di Kiyu 1 Jurnal tertinggi Dari indeks Kopus Jadi tidak main-main Mempersoalkan ini Etik atau tidak etik Kami sudah kenyang Untuk riset Lanjut Terawan Hanya saja Kami mohon Kalau bisa Mosok Sih Ada kendala Untuk Uji klinis fase 3 Saja tidak boleh Itu yang menurut saya Agak melukai hati Saya juga tetap Ingin bertahan Uji klinis fase 3 Saya kerjakan di Indonesia Harapan Terawan Agus Putranto Uji klinis fase 3 Dapat dilanjutkan Soal Uji klinis fase 3 Kata Terawan Agus Putranto Memang terdapat Beberapa opsi Yakni bisa dilakukan Di negara asal Uji di negara lain Atau kerjasama Dengan negara lain Bahkan bisa sepenuhnya Dilakukan uji klinis Oleh negara lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!